Sementara Cawapres, Mahfud MD mengaku akan mengikuti proses penyelidikan terkait pernyataan jubir TPN Aiman Wicaksono yang menyinggung ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Mahfud meminta proses penyelidikan harus berjalan secara fair. Sebelumnya, Polda Metro Jaya Tengah menyelidiki laporan terhadap jurubicara TPN Ganjar Mahfud MD yaitu Aiman Wicaksono. Penyelidikan ini terkait laporan aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya pada 13 November lalu. Laporan ini buntut pernyataan Aiman yang menyinggung soal ketidaknetralan aparat pada pemilu 2024. Ya kita lihat aja perkembangannya. Pokoknya proses harus berjalan fair. Gitu aja. Cukup ya? Cukup ya?